Intro Penjual ikan di kota Tasik Malaya mengalami penurunan transaksi hingga 70% Itu terjadi lantaran banyak kolam ikan yang kekeringan, sehingga tidak bisa digunakan seperti biasanya Jaka, penjual ikan, menyebutkan, biasanya kalau sedang normal, bisa menjual ikan mas dan nila lebih dari 2 ton per hari Namun, sejak sebulan terakhir, mengalami penurunan hingga 70% Para pelanggan yang kebanyakan pemilik kolam pemancingan, sudah banyak yang berhenti akibat kolamnya kekeringan Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Kota Tasik Malaya, ADE, mengatakan Kini pasokan air untuk kolam ikan menurun hingga 30% Bahkan, di wilayah yang krisis air, malah sudah tidak ada kolam berair lagi Kendati begitu, ia memastikan persediaan ikan masih aman Karena didatangkan dari wilayah lain, seperti Cianjur, Purwakarta, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!